selamat menikmati Halo Good Gamers iya kali ini kita akan coba game Toka Kitchen kedua oke lah ini game yang lumayan seru kita bisa jadi topi nih masak-masak buat tamu kita oke lah kita akan menjamu tamu kita tiga kita pilih yang perempuan dulu ya oke yang kiri atas ya oke kita pilih dia dulu iya nanti kita coba nanti kita masakin apa ya buat dia iya ini game seru ya kita lihat di sebelah kiri itu ada kulkas kita lihat dalamnya macam-macam ya iya macam-macam ada sayuran ada itu ya yang lain-lain ada kentang nih kita ambil dulu kentang ya oke ini bisa dirembus goreng ya di oven ya di atas itu bisa bikin jus buah ya sama ada pisau bisa kita potong ya kita coba potong dulu ya kita potong jadi dua dulu ya oke lah untuk sementara gak usah banyak-banyak dulu ya kita coba dua dulu iya ini belum matang nih ceritanya nanti kita coba apa nih mau kita ini kita deep fried aja ya ya kita goreng tapi kita rendam dalam minyak ya oke kita udah agak coklat nih ya bentar lagi ya kita angkat ya ya kita angkat kita kasih bumbu-bumbu dulu ya dikit ya ini ada garam iya ada yang lain juga ya sementara kita kasih garam dulu ya oke udah kita sajikan di piring ya ya oke kita lihat dikumpas ada apalagi nih iya ada sayuran hijau ada yang lain-lain juga ya ini brokoli kita rebus lagi ya oke brokoli kita rebus sebentar aja nih airnya udah mulai hijau ya oke kita angkat bentar lagi nih kita kasih garam ya iya abis itu kita angkat ya cukup oke lah iya kita lihat apa lagi ada ya di atas ya aduh ada apa itu udang ya udang coba kita goreng lah ya ya udang kita goreng aja sampai agak coklat ya oke lah kita coba pakai bumbu-bumbu yang lain ya tadi kita cuma pakai garam aja sekarang kita pakai garam kita pakai semua nih ceritanya ya kita mau kerjain dia nih ya iya gatau jadinya enak apa kagak nih waduh pokoknya ini game seru lah ya ini kita tambahin apa nih sambal ada tomat ya ada mayonez juga ya iya kita gak cuman ditutup bikin makanan yang enak tapi kita juga bisa ngerjain dia ya gatau nanti dia gimana rasainya nih oke udah kita sajikan ya ini kita masukin semua pasti rasanya gak enak lah ya pasti ya nanti kita coba reaksi dia ya lihat reaksi dia gimana oke kita coba yang ini dulu ya sajikan satu-satu dulu ya blokoli kita sajikan dulu oke udang ya terakhir kita sajikan kentang ya oke ini masih ada panas-panas semua nih ya kita coba dulu ya satu-satu ya yang kentang dulu ya iya dia udah buka mulut nih iya kita masukin satu oke lah iya satu lagi ya gak ada reaksinya yang pertama itu iya dia suka ya oke lah kita masukin udang ya ini yang rasanya apuradul ya iya hahaha kita sengaja ngerjain dia ya waduh ternyata rasanya gak enak ya dia sampai pingsan ya oke lah ini brokoli kita kasih garam aja tadi ya oke lah biasa aja ya iya dia suka ternyata ya oke kita lihat apalagi ini kulkas ya oke kita coba yang lain ya ini lengkap lah ya ada oh ini kita microwave ya kita kasih garam dulu dikit ya biar ada rasa asinnya dikit ya oke kita panggang di dalam oven ya kita kasih jeruk lemon dikit ya oke lah kita tutup ya kita tunggu nyalain dulu itunya iya nanti bunyi ya oke lah sip kita angkat ya iya kita sajikan di piring oke lah iya kita cari di kulkas lagi ada apa ya buat menemani roti tadi iya kita ambil aja nih yang ini ya daging nih daging apa nih sapi kali ya oke lah kita apa nih goreng ya oke kita goreng lah sama kayak udang tadi ya yang ini digoreng ya iya oke kita kasih garam iya kecap ya oke lah kasih lemon iya kurang lebih sama kayak tadi ya kita kayaknya mengurdiin dia lagi ya tadi cabai tuh ya ini sekarang kecap-kecap oke ini saus tomat ya ini mayonis ya oke mayonis ya oke mayonis terakhir ya ini kayaknya rasanya pasti gak enak ya coba kita nanti lihat ya gimana reaksi dia ya oke kita taruh di piring oke lah iya kita ambil lagi nih apa ya ya wortel dah ya oke ya wortel kita rebus ya oke lah kita rebus ya iya ini kita kasih garam aja lah ya sebenernya pas kita keluarin dari kulkas itu udah ketahuan ya pas lewat dari depan muka dia itu udah tau ya ketahuan ya dia suka apa kagaknya dari reaksi dia ya oke ini bentar lagi kita angkat ya oke lah kuahnya udah agak kuning ya orange ya oke lah kita angkat ya iya udah 3 menu nih ini udah cukup ya yang gak enak itu kayaknya yang daging itu ya coba kita lihat reaksi ini gimana ya oke lah kita sajikan dulu satu persatu di piring ya hmm wortelnya dulu masih keluar asep ya ini dagingnya masih keluar asep oke lah rotinya yang terakhir ya kita panggang pake garam tadi dikit sama lemon ya oke lah kita kasih satu persatu ya roti dulu nih ini mah gak masalah nih kayaknya enak ya wah agak kurang asep kayaknya ya dia kurang suka ya oke lah gak apa-apa ini yang ngambur adul nih ya iya kita sengaja kita campur aduk ya waduh iya kacau lagi seperti udang tadi ya pingsan ya waduh kita ngerjain tamu kita nih ini wortel ya sekarang ya ini gak masalah ya kayak cuman garam doang dia suka ya oke lah iya kita coba tamu yang lain ya yang laki-laki itu ya yang kanan-kanan ya oke sekarang kita coba dia di kurang lebih seleranya mungkin hampir sama lah ya sama yang cewe tadi ya oke kita masak apa dibuat dia nih sekarang nih coba kita lihat dulu ya iya kentang ya oke lah kentangnya kita deep fried ya kita panggang dalam minyak ya oke kita angkat kita kasih garam ya ini gak usah dipotong ya tadi cewe itu dipotong ya oke ini masih utuh nih ya kasih lemon dikit ya agak-agak asem dikit ya oke lah cari yang lain ya hmm brokoli ya oke brokoli kita rebus oke ya ini variasinya banyak ya sebenernya kita mau masak apa aja terus pakai bumbu wap aja bisa ya kita mau bikin makanan yang enak atau mau ngerjain tamu kita terserah kita ya pokoknya pokoknya sebisa kita aja ya nih sosis nih oke lah kita coba goreng ya sosis oke lah ini mungkin standar aja kali ya atau coba kita mau kerjain dia ya kita masukin semua bumbunya ya ya pokoknya bakalan amburado lagi nih rasanya kayaknya ya oke lah kita masukin semua aja ya kita mau lihat reaksi dia gimana ya iya karena ini game buat iya lucu-lucuan juga ya kita gak perlu masak terlalu enak atau gimana pokoknya kita lihat reaksi dia aja ya oke lah ini apa nih mayonaise mungkin ya oke lah bentar lagi kita angkat ya oke sip udah tiga nih iya kita tinggal sajiin ke dia ya oke iya kita brokoli dulu nih masih berasem ya oke lah sosis ya oke nih sekarang kita gak pakai pisau ya gak dipotong-potong ya kita langsung sajiin aja ke dia ya oke lah iya kentang dulu ya kita kasih ke dia waduh ini sih no problem nih kayaknya ya rasanya biasa ya kasih garam doang ya iya gak ada reaksi apapun ini nih yang angkat dulu nih ya tadi kita kasih semua ya masukin semua ya ada cabai juga tuh dia kaget ya waduh pingsan dia kurang lebih sama kayak yang cewe tadi tamu pertama kita ya dia kurang suka ya jadi emang angkat dulu sih kita masukin semua ya oke ini brokoli kayaknya gak masalah lah ya kita cuma kasih garam tapi dia kurang suka ya oke lah gak apa-apa ya kita coba yang lain ya mungkin apa nih itu ada mie ya oke mienya kita rebus aja ya ya mienya kita rebus tapi kita kasih garam aja lah ya gak usah semua lain-lain ya ini kita rebus oke lah ya kita kasih garam aja ya oke ya cukup lah ya oke kita sedihkan di piring oke lah buka kulkas lagi yang lain ya kita lihat ya 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 apa nih ini apa nih tentakel burita ya hmm heat fried ya kita panggang dalam minyak ya oke lah ini tenggelam minyak nih oke lah udah mau coklat ya kita angkat ya oke kita sajikan di piring kita kasih garam ya iya langsung kita angkat ya oke kita tambahin kecap sedikit deh biarin rasanya agak beda ya kita tunggu masukin yang lain ya lemon juga kita masukin oke lah ini gak pedas nih ya apa nih cabai hijau ya oke lah sos tomat ya masukin semua gak tau nih enak apa gak rasanya ya pokoknya semuanya campur kayaknya gak suka dia ya tapi gak apa-apa lah ya kita namanya juga buat iseng-iseng ya oke lah iya udah semua nih kita masukin ya bumbunya ya ini satu lagi deh kita coba apa ya pakai bikin jus lah ya kalau gak deh kita bikin nindo kan jagung deh jagung kita goreng ya jagung goreng ya jagung goreng ya jagung goreng oke lah kita coba kita garamin ya iya kita oh kita kasih cabai ini cabai ini agak banyak nih pedes nih nanti dia pedesan ya oke sos tomat ya oke lah tadi cabainya banyak ya coba biasa bapangan nih oke udah ya udah tiga ya oke coba kita sedikan aja oke lah dia gak tau nih ya gimana rasanya ya oke lah nih jagung nih jagung goreng nih jagung goreng nih goreng ada pedes-pedesnya tadi ya ada pedes-pedesnya kita kasih ada pedes nya aduh dia gak suka ya waduh kacau ini gak suka ya waduh pingsan dia ya ini juga nih jagungnya tadi kita kasih pedes-pedes juga ada pedes-pedes juga ada tomat juga ya dia gak suka juga nih kayak gini ya oh tapi dia suka ya waduh oke lah di luar dugaan ya oke kita coba yang lain ya kita coba yang lain mungkin ini banyak banget sebenarnya ini kita jus deh sekarang ya ya kita coba jus jeruk ya oke lah kita pijat iya keluar ya cairannya udah keluar kuning-kuning ya oke lah iya kita kasih ya wah habisin langsung ya kalau kita mau gabung juga bisa sebenarnya ya satu misalnya bawa apa sama apa jadi dua ya jadi satu gelas itu campuran dua bisa ya iya oke lah ini pilihannya ada buah-buahan ada sayuran ya ada daging-daging juga ya ini sekarang kita coba nanas ya nanas kita jus coba sekali lagi sama apel deh ya iya sama apel nih kok bolong ya kita jus dulu ya apel ya nanti kita campur sama nanas ya baru setengah ya setengah gelas ya sekarang nanasnya kita jus ya oke lah iya ini two in one ya apel sama nanas ya waduh gak masalah ya oke lah karena ini gak pakai buah-buah apa-apa ya cuman ini buah doang ya iya sekarang kita coba tamu yang ketiga nih ini apa nih kayak monster apa snow monster ya iya kita coba ya wah ini mulutnya paling gede nih ya ya kita buka kulkas lagi ya kita cobain apa aja nih iya iya ikannya kita goreng oke lah kita kasih bumbu ya garam standar ya garam ya iya kita kasih yang lain nih ada kecap apa nih ya ini ada yang lain juga ya iya lemon dikasih lah ya oke ini kecap agak gelap nih ya waduh ini cabai nih dikasih cabai nih ya kudus ya oke lah yang merah tomat ya itu ya tomat kita kasih juga lah ya ini terakhir nih kayaknya mayonaise ya iya kayak mustard gitu ya oke lah kita kasih semua pokoknya ya iya sampai dua tamu kita sebelumnya ya gak tau dia suka apa kagak nih oke lah menu kedua ya menu kedua kita kasih roti lah oke lah roti dia semua pasti dipanggang ya oke lah kita kasih garam dulu lah ya biar agak agak asin gak tawar ya oke iya kita kasih lemon dikit lah gak tau dia suka apakah agak ya iyalah ini mustard ya kasih mustard atau mayonaise sedikit ya oke lah ya kita tutup ya ya kita nyalain nanti jamnya berputar ya waktunya kalau bunyi ya oke kita angkat ya oke ini buat yang suka ngerjain ya bisa aja masak sembarangan ya biar lihat reaksi dia ya reaksi dia suka reaksi dia pingsan gimana ya pokoknya terserah kita ya iya atau kita juga bisa masak yang enak ya biar dia suka ya ini apa nih tomat ya oke tomat ya kita jus ya tomat ya oke lah iya oke lah kita gabung sama semangka lah ya iya oke lah iya kita campur ya jadi satu kelas ya oke lah iya dia suka apakah agak nih kita gak tau ya oke lah kita sajiin dulu piring ya ikannya sama rotinya ya oke satu-satu kita suapin ya iya 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 oke lah iya oke lah roti dulu mulutnya gede ya waduh waduh iya kurang gitu suka ya gak apa-apa kita coba yang ikan ya kita perjain dulu nih waduh iya ikan iya dia gak gitu suka ya karena kita masukinnya kurang dulu ya kita campur-campur sampai pingsan nih diri waduh mijos nih sekarang nih iya kasih sekali lagi ya wah dia suka nih wah iya dia suka ya iya dia suka ya oke lah kita coba menu yang lain ya iya menu yang lain nih ini banyak yang kita belum ya ini ayam lah ya kita coba goreng lah ayamnya kita coba goreng sampai kecoklatan ya oke kita tambahin bumbu garam ya oke iya ini apa nih kecap kecap ya lemon lah kasih dikit lah ya tapi ini agak-agak hitam ya kecap hitam ya oke lah kita masukin semuanya ya kayak tadi ya nggak tahu bisa pakai kata ya iya lah kita masukin semuanya aja ya oke iya oke satu udah jadi ya kita coba yang lain ya iya kita coba yang lain iya cetak apa nih omie ya waduh mulutnya udah buka ah ya pada kita belum masak ya waduh kita rebus ya kita kasih garam aja ya oke cukup lah lemon ya oke lah iya udah cukup ya ini game sebenernya cukup fun ya nah cukup bikin ketagihan juga ya karena kita bisa bereksperimen ini kita kasih bawang nih dia suka apakah agak ya nggak tahu ya kita goreng aja bawangnya ya karena dia agak-agak monster ya kita nggak tahu nih kita coba nih ya kita coba goreng ya ya terserah kita sebenernya game ini ya kita mau masak yang enak banget sampai mereka julurin lidah ya ketagihan ya atau kita mau kerjain mereka ya kita masukin aja yang mereka nggak suka ya 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 kita bisa cari tahu dulu satu-satu ya atau kita bisa masukin semuanya jadi rasanya amburadul ya jadi kita tinggal lihat reaksi lucu mereka ya waktu mereka nggak enak ya atau mereka pingsan ya aduh iyalah oke lah ini game buat fun ya buat ngisi waktu luang ya ya jadi kita bisa lihat reaksi mereka gimana ini waduh wah ini dia udah cuek aja ini semua wortel nih kayaknya kurang suka ya kita rebus aja ya kita kasih garam dikit lah ya oke nanti kuahnya udah mulai agak-agak orange ya ini pas cabai nih ya iya garam sama cabai ya nggak tahu udah suka apa kagak empat macem nih ya kita coba empat macem nih wah oke lah ini tampangnya bener-bener lucu ya tamu kita yang ini ya oke lah dia udah nggak sabar nih kayaknya nih kita atur dulu nih satu persatu ya di piring ya ini masih berasap semua nih udah buka mulut aja waduh kacau dia oke ini ayam ya tadi kita goreng ya ini ada mie tadi kita rebus ya oke kita apa nih kita ngujus ya piring ya oke kita jus piring ya hijau nih kuahnya airnya oke lah iya kita bisa gabung juga sama yang lain nih kita coba cari-cari yang belum ya stroberi atau gimana nih ya ya kita coba stroberi aja ya nah kita coba jus ya nanti keluar langsung airnya merah ya ya itu campur tadi sama yang hijau yang piring tadi ya tapi jadi nggak gitu penuh lah ya oke nggak apa-apa mie nya kita kasih dulu ya wawah itu juga banget mukanya ya wawah dia suka ya lidahnya dijulurin ya wawah ini ayam nih tadi kita semua kita masukin nih amburado rasanya ya tapi dia biasa aja nih dasar monster nih bawang merah nih nggak diapa-apain nih ya dipotong pun kagak ya ya dia suka juhu wawah kacauan ini wortel ya kita rebus aja tadi ya kasih garam doang ya oh dia malah nggak suka wawah wawah juhu iya juhu oke lah dia kayaknya no problem ya ini lebih toleransi ya tadi kalo 2 tamu kita itu kita campur-campur semuanya ya garam apa kita campur-campur dia malah pingsan ya iyalah oke lah good gamers kita udah coba ya ketiga tamu kita ini ya ternyata iya beda-beda ya seleranya ya ada yang kalo kita campur semuanya dia malah nggak suka pingsan ada yang biasa aja ya oke lah good gamers buat kalian yang suka genre-genre masak begini ya ini game sebenernya buat nyantai ya kita bisa bekerjain dia atau kita bisa masak yang enak buat dia ya oke lah kalian bisa coba sendiri ya untuk keseruannya ya oke lah good gamers sampai ketemu lagi di game-game yang lain oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.